Be Phenomenal Everyday Halo guys, hari ini tanggal 7 Januari 2022 ya dan saya yakin teman-teman semua banyak yang sumringah ya atau happy karena IASG-nya kan hijau dan juga banyak saham-saham itu yang naik ya Nah, sebelumnya untuk introduction kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman tahun baruan saya ya jadi waktu tahun baruan kemarin 31 Desember 2021 waktu malamnya kan saya ada makan malam bersama keluarga dan sudah makan malam itu istri dan anak saya itu rencananya menginap di rumah mertua saya ya jadi istri dan anak di rumah mertua, saya di rumah sendirian kemudian saya ditelpon ya oleh salah satu rekan saya yang sebenarnya usianya itu sudah hampir 70 tahun ya jadi sudah senior lah bagi saya beliau mengajak saya bertemu untuk ngobrol-ngobrol lah tukar pikiran tentang investasi nah karena sebenarnya beliau sudah mengajak itu sudah beberapa saat sebelumnya ya tapi saya nggak bisa, nggak bisa akhirnya saya setuju karena saya berpikir kan ya saya di rumah ngapain sendirian kan akhirnya saya ke rumahnya beliau itu sekitar pukul 7 atau 8 malam ya nah, saya sampai di sana kemudian kita ngobrol-ngobrol ya mulai dari tentang investasi dan kebanyakan beliau menceritakan tentang pengalaman sewaktu masa mudanya ya dimana masa mudanya beliau itu diisi dengan kerja-kerja dan juga kerja nah, rekan saya ini pernah menduduki jabatan lah ya di salah satu perusahaan Astra di Jakarta ya nah, jadi beliau menceritakan tahun sekitar tahun 80-an ya itu bahkan saya masih belum lahir ya Astra itu sudah mempunyai kultur budaya atau mempunyai manajemen itu yang sangat bagus dimana setiap karyawannya itu dicetak untuk menjadi karyawan-karyawan yang unggulannya nah, salah satu kultur yang hebat itu adalah Kaizen nah, Kaizen itu saya google ya oh, ternyata Kaizen itu artinya itu perbaikan secara terus-menerus ya jadi Astra itu membuat suatu training ya untuk semua karyawan dari latar belakang apapun mereka di-training dengan Kaizen ini nah, salah satu contohnya itu apa sih? misalkan kita bertemu dengan orang ya di perusahaan maka kita itu harus menyapa beliau misalkan kita tanya, halo, nah kita harus apa dengan senyuman dan kita tanyakan, ada yang bisa saya bantu? seperti itu kalau misalkan ada karyawan yang tidak melakukan hal tersebut itu bisa dilaporkan dan kena sanksi loh guys jadi Astra itu mendesain itu sudah seperti itu tahun 80-an bahkan kalau misalkan ada ya karyawan yang di level apapun mau karyawan yang level paling rendah ataupun atas kalau punya ide dan idenya itu kemudian diterapkan benar-benar diterapkan di perusahaan maka karyawan tersebut akan mendapatkan penghargaannya nah, jadi tidak melihat level ya tidak melihat, oh ini cuma levelnya rendah maka idenya nggak dianggap nggak, semua itu boleh berkontribusi dan mengeluarkan ide dan kalau itu sampai diaplikasikan akan mendapatkan penghargaan dan itu dilakukan oleh Astra di tahun 80-an makanya nggak heran Astra menjadi salah satu perusahaan yang besar ya di Indonesia salah satu perusahaan terbesar juga yang ada di Indonesia nah, ngobrol-ngobrol dengan beliau tidak terasa ya guys waktu itu sampai jam 3 subuh makanya kalau teman-teman melihat video yang saya upload pada tanggal 1 Januari 2022 itu videonya saya bikin jam setengah 5 subuh ya jadi saya bikin sambil teler-teler itu videonya nah, saya masih pakai baju yang saya gunakan ketika ketemu dengan beliau juga rambut saya pun juga masih di jel ya nah, singkat kata beliau pun juga menceritakan satu hal lagi ya selain masa mudanya tentang dunia kerja beliau adalah salah satu cancer survivor jadi, baru-baru ini rekan saya itu ternyata terkena kanker kanker usus besar yang membuat dirinya sempat berada dalam kondisi hidup dan mati ya nah, dia sempat mengalami beberapa kali kemoterapi juga namun akhirnya di-stop ya dan mujizatnya ketika di-stop pun itu ternyata malah kondisinya itu membaik ya walaupun sebenarnya tidak disarankan oleh dokternya nah, beliau maksudnya itu mengingatkan kepada saya ya bahwa ketika masa muda dia bekerja terus menerus pikirannya cuma cari uang, cari uang, cari uang tapi ketika kondisinya itu sudah diantara hidup dan mati ya itu semua sudah kayak nggak ada artinya gitu loh jadi sekarang dia memutuskan untuk lebih banyak atau lebih berfokus ke pelayanan seperti itu nah, saya pun juga merasa bersyukur dan diberkati ya maksudnya itu diingatkan mungkin di usia-usia yang 30-an itu kan orang itu pikirannya itu mayoritas cuma cari uang, cari uang, dan cari uang tapi kita harus bisa membalanskan hidup lah antara mungkin fokus dengan karir kemudian kesehatan ya dengan olahraga dan juga dengan pengembangan rohani kita jadi dijalankan semua itu secara beriringan tidak ada yang berat sebelah nah, itu untuk introduction kali ini dan sekarang saya akan masuk ke analisa saham mingguannya ya IASG di hari ini ditutup di level 6.701 ya nah, ini berhasil naik 0,71% ya walaupun minggu ini sebenarnya banyak kekhawatiran karena virus Omikron kemudian kebijakan dari Amerika ya atau The Fed ya yang akan menaikkan suku bunganya tapi ternyata IASG ditutup kuat ya di level 6.701 selama seminggu ini IASG sempat naik kemudian turun dan akhirnya di hari Jumat ini berhasil naik 0,7% pergerakan asing sendiri ini yang cukup mengembirakan sebelumnya asing ini kan out terus menerus ya ternyata di hari ini asing masuk hampir 1 triliun ini angka yang cukup besar dan selama seminggu asing ini sudah masuk 2,96 triliun di pasar regular ya nah, saham apa yang paling banyak dimasuki oleh asing kita bisa lihat di sini ya ini saya search dari tanggal 3 Januari hingga sekarang asing paling banyak masuk di sahamnya Bank BCA, Arto, BRI, Mtech, BNI, Telkom ini ya mandiri jadi sudah kelihatan blue chip-blue chip yang dimasuki oleh asing ini BCA bahkan asing masuk 1,3 triliun Arto 591M 300M kemudian yang paling banyak dijual oleh asing ini nominalnya tidak terlalu tidak sebesar yang beli ya yang paling banyak dijual adalah BRMS, Bukalapak, SMMA dan BBB, BEPS ya nah, ini adalah yang paling banyak dijual oleh asing oke, berikutnya saya akan membahas tentang waslist minggu lalu ya nah, ini waslist yang saya buat di 1 Januari mungkin ke depan saya tidak akan membuat waslist-waslist seperti ini tapi mingguannya saya akan lebih membahas tentang beberapa emiten saja secara lebih mendetail ya seperti itu nah, yang masuk ke metode BNF yang berhasil rebond adalah KBLV, rebond hari kelima SHAID, hari kedua dan SRAJ di hari kedua ya untuk yang lainnya gagal rebond dan untuk yang secara teknikal N Broker Summary itu kita lihat ya memang indeksnya kan enak lah ya maksudnya hijau makanya kebanyakan itu naik semua ya yang masuk ke waslist minggu lalu yang pertama adalah DSNG 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 ini kita bisa lihat nah ini ya ini adalah boxnya yang saya bikin ya antara garis support dan resistance di mana ternyata dia berhasil ya naik menembus ini dan pas ya closingnya di target minggu lalu 530 ya ya closing di level 530 naik 4,95% Jumat ini untuk saham DSNG ada yang akumulasi di Jumat ini adalah KI ya 10,4 M kalau misalkan kita lihat selama seminggu marah netral ya tapi KI beli totalnya 23,1 M yang jualan BS 21,7 nah untuk target berikutnya itu ada di level ini ya 570 ini ya sekitar 570-an untuk saham dari DSNG oke berikutnya ada saham Adaro dan PTBA nah untuk Adaro dan PTBA ini kan saya bilang bahwa sektor coal ini menarik ya karena Q4-nya itu sudah hampir bisa dipastikan itu bagus lah ya laporan keuangan dari emiten-emiten coal dan memang dua-duanya ini joss ya dari Adaro maupun PTBA nah kemarin sempat keluar pengumuman bahwa ada larangan ekspor batu bara ya yang membuat sedikit kekhawatiran lah tapi kalau menurut saya pribadi untuk larangan ekspor batu bara ya ini opini saya ya itu hanya apa ya baranya efeknya itu short term lah kenapa saya bilang seperti itu ya yang pertama ya pemerintah sendiri itu tidak buduh jadi ketika emiten-emiten batu bara itu misalkan ya dilarang ekspor otomatis kan omsetnya itu akan berkurang ya nah ketika omsetnya berkurang tentu pajaknya pun juga akan berkurang nah sedangkan pajak itu kan salah satu pendapatan negara gitu loh jadi ngapain pemerintah akan memperlakukan itu secara berkelanjutannya nggak ada gunanya itu sama saja dengan suicide lah bunuh diri kenapa? karena pemerintah juga butuh pajak dari ekspor batu bara itu mereka juga butuh dan itu nominalnya besar pajak dari batu bara itu salah satu pajak yang besar yang ada di Indonesia ya nah mengapa kok sampai dilarang seperti itu sih karena kalau kita untuk emiten-emiten batu bara ya kalau misalkan supply ke dalam negeri itu ada kayak semacam harga maksimumnya ya itu berkisar di level 70 dolar saja sedangkan kalau di ekspor itu harganya itu bisa 100 dolar lebih gitu loh makanya para pengusaha-pengusaha batu bara ini ya lebih memilih untuk ekspor daripada untuk memenuhi kebutuhan domestik seperti itu sih tapi yang menurut saya itu efeknya untuk short term lah nggak bakal berlangsung lama kenapa? karena pemerintah sendiri juga butuh lah untuk pajaknya dari batu bara sendiri nah Adaro ini kita misalkan ceknya ya disini Adaro ada big akumulasi dari kaset ya 105,1 M nah kita lihat chartnya pun dia masih uptrend ya ini walaupun foreingnya keluar ya walaupun foreingnya keluar tapi dia masih uptrend dan Adaro sendiri grupnya pun itu juga kuat ya maksudnya dari Saratoga group ya ada kayak misalkan saya lihat kan ada MDKA nah ini kan juga terlihat uptrend ya terus ada kayak MPMX ya ini ini juga dia naik ya jadi grup-grup dari Saratoga ini juga mengalami kenaikan semuanya Adaro dia masih uptrend dan ada big akumulasi dari kaset ya nah ini targetnya sudah babless ya 2350 ini dia kemarin closing sudah 2430 ya PDPA juga sama dia mengalami kenaikan ya PDPA batu bara ini nah ini dia sudah mau menyentuh target yang atas ya selamat untuk teman-teman yang sudah memegang PTBA ya saham PTBA ini closingnya di 2790 ya masih belum nyentuh targetnya ya 2850 kan terus emiten berikutnya adalah SMDR yang minggu lalu masuk wasis adalah SMDR nah saya akan sedikit bercerita ya tentang SMDR ini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya SMDR ini saya buka pakai SMDR nah ini ya nah ini SMDR sebenarnya harganya ini kan kalau kita lihat dari 2017 ya dia habis stock speed kan di 2016 jadi 260-an terus 300-200-200 sekarang sudah 1000 lebih nah harganya ini kan kalau bisa dibilang ya sedang tinggi-tingginya kan dengan book value yang biasanya 0,2-an sekarang sudah 0,7 namun kalau kita cermati di bulan eh sorry di tahun 2021 kemarin itu salah direksinya itu malah membeli terus-menerus ya ini ya nah ini teman-teman bisa lihat di idx.co.id ini ya beli dari range 560-655 121 ribu kemudian di tanggal 9 Agustus beli lagi dari range 655-675 ini ya atas 92 22.040 33.500 nah ini beli lagi terus dia 25 Agustus beli lagi dari range 635-650 bahkan sampai di 27 Desember ini direksinya ini masih beli ya 935-1150 masih disikat ya nah ini kan kadang orang berpikir ngapain dia beli ketika harganya sedang di atasnya ya nah saya ada menemukan satu hal yang cukup menarik ya dari SMDR ini yaitu yang mengenai dividen kalau kita cermati SMDR ini adalah salah satu emiten yang rutin membagikan dividen nah dari data RTI kita bisa search ya tahun 2017 18 19 20 21 walaupun kemarin kan merugi ya 2019 2020 kan rugi tapi dia masih bagi dividen nah 2017 dividennya adalah 500 per lembar saham nah tapi teman-teman harus ingat ya kok besar 500 karena perusahaan ini habis stock split ya di tahun tersebut mana ini tadi ya nah aslinya itu dari 5.650 ini kalau kita search beritanya ini ya dividen sorry dividen 2016 ya ini ya 500 per lembar saham total dividen dibagikan adalah 81,8 miliar atau 50% laba bersih ya 2016 nah itu kalau teman-teman yang masih belum tahu cara menghitung dividen yaitu gini ya kok bisa angka 500 dari mana kalau misalkan yang dibagi 81,8 miliar ya dari 81,8 miliar kita tinggal bagikan dengan jumlah share outnya ini 81,8 miliar kita bagikan dengan 163,8 miliar nah keluarnya angkanya adalah 500 per lembar saham itu cara menghitung dividenya ya dan ini setara 50% dari net profitnya SMDR nah terus di tahun 2017 itu SMDR membagikan 20 rupiah kan ya kan per lembar saham dimana akan dibagikannya kan di tahun berikutnya 2018 nah di tahun 2017 20 rupiah itu setara dengan nah ini ya 2017 20 rupiah atau 65,5 M mencerminkan 50% lagi ya jadi 50% atas labat tahun 2017 oke kemudian di tahun 2018 membagikan 16 16 per lembar saham ini saya search lagi beritanya nah 16 itu setara 52,4 miliar nah kita coba cari tahu 52,4 miliar itu kurang lebih ini di tahun 2018 berarti 2017 ya saya cari yang setahunya 2017 itu adalah 131 M jadi kalau 52,4 M itu kurang lebih ya setara 50% nya lagi artinya emiten SMDR ini biasanya membagikan 50% dari laba bersih nah bagaimana dengan tahun 2021 ini 2021 kalau teman-teman perhatikan kuartal 3 kemarin itu gila ya dia naiknya luar biasa 737 miliar sebelumnya kan ketika profit 100 M 130 160 111 tapi 2021 kemarin 730 M dan kalau di annualize kan ya dikalikan 4 per 3 itu menjadi 983 miliar nah 983 M ini kan masih perkiraannya bukan fix kalau sudah fix nya nanti kita tunggu laporan keuangan tahunannya keluar nah 983 M saya asumsikan 50% yang dibagikan artinya kan dibagi 2 nah ada 491 miliar yang akan dibagikan sebagai dividend kan ini saya bagikan 491 dengan share out nya 3,3 M 3,3 artinya earning per share nya adalah 148 rupiah per lembar saham nah 148 rupiah ini kalau kita bandingkan dengan 1055 itu untuk mencari apa dividend yield nah kenapa kok saya nyambungnya ke dividend yield karena saya mempelajari bahwa untuk saham dari SMDR ini saya kasihkan yang bulanan ya nah kalau kita cermati ya 2016 kemarin dia kan ini ya dividend nya ketika closing nya di 204 tapi jangan salah 204 ini di tahun 2016 itu dia sudah di stock split 1 banding 20 ya jadi artinya 204 saya kalikan 20 ya kemudian dividend nya kan waktu itu di 500 ya nah ini berarti 500 dibagi 4080 untuk menemukan yield nya yield gross ya belum dipotong pajak nah artinya setara 12% 12,2% yield nya kemudian next nya di tahun 2018 adalah 20 ya 20 rupiah 2018 kita bisa cek ya 20 rupiah 20 rupiah ini sorry sorry 2018 nah ini ya dividend nya 20 rupiah saat itu harga closing nya 336 ya artinya yield nya adalah 20 per 336 nah kita kalikan 100 yaitu 5,9% yield nya next ada di tahun 2019 itu 16 rupiah ya 16 rupiah nah ini 2019 itu ada di closing nya 300 ya 16 per 300 dikali 100 nah tadi level 5,3% jadi yield nya itu sekitar seginian ya dan kemudian 2020 kemarin 8 ya sedang merugi jadi dia cuma membagikan 8 2020 kemarin ini ya saat ini itu dia naik 33% ini teman-teman bisa lihat ya ketika dividend ini dia naik 33% dari 196 ke 254 nah disini closing nya kan 290 ya 200 eh sorry 254 nah artinya 8 dibagi 254 8 dibagi 254 dikali 100 yield nya kecil cuma 3,1 biasanya kan sekitar 56 persenan ini tinggal 3,1 dan terakhir di 2021 itu 10 rupiah 2021 ini juga ketika come dead dividend dia naik 30% jadi di 2020 dan 2021 ini come dead dividend saham ini naik tinggi 10 rupiah berbanding harganya 735 10 per 735 dikali 100 yield nya cuma 1,3% nah kalau di tahun ini ya dia kan berapa tadi itu 140an ya bentar kok saya lupa tadi kan 983 laba setahunnya kan 983 saya bagi 2 kan 50% 491 dibagi 3,3 nah 148 kalau dengan harga sekarang kita bagi dengan 1055 maka ketemu yield nya itu cukup besar ya masih 14% nah ini mungkin ya salah satu alasan mengapa kok direksinya ini masih borong terus-menerus karena mereka mungkin tahu bahwa ya inilah banyak kemungkinan besar ya gitu loh di tahun 2021 dan akan bagi dividend di tahun 2022 seperti itu nah ini untuk SMDR ya jadi ini dia up ya target nya kan 1100 minggu lalu sekarang ada di level 1055 terus ada yield dia cuma naik sedikit jadi saya tulis sideways kemudian ada mtech ya mtech ini closingnya berapa mtech 2470 ya mtech jadi sudah lebih dari targetnya ya terus bevin bevin cuma naik sedikit juga jadi saya tulisnya juga sideways seperti itu nah itu untuk washlist yang minggu lalu dan saya juga akan bahas lain SMDR ini yaitu ADMR ya nah mengapa saya bahas ADMR karena begini jadi saya kan sempat membuat video review tentang ADMR ya nah habis video itu tayang ada tiba-tiba ada salah seseorang itu yang menghubungi saya dia itu ingin menjelaskan kepada saya bahwa sebenarnya ADMR ini perusahaannya sangat bagus seperti itu nah saya di video itu kan bilang bahwa karena apa ya saya baca dari prospektusnya dan saya bilang bahwa kemungkinan ini tidak akan arah berkali-kali walaupun underwriter-nya cipta dana yang meng-FPO-kan di APG dan di APG kan arah berkali-kali nah di video itu saya bilang ini susah kalau mau arah berkali-kali dan ternyata saya salah ya jadi ADMR ini malah arah terus ya sampai hari ini pun juga hari Jumat pun dia masih arah ya ADMR nah ini 380 masih arah nah saya senang sekali ya ternyata ada maksudnya itu ada orang yang mau membagikan insight-nya juga kepada saya karena ya beliau berbagi ilmunya juga dia menceritakan ini dia whatsapp ke saya ya menceritakan tentang penjualan Q3-nya ini ya untuk ADRM ini eh sorry ini ADMR kan harusnya ya ADMR ini salah tulis salah tulis ADMR ya maksudnya ya kemudian dia cerita tentang ini ya pelanggan marketnya ADMR Indo 2,8 maksudnya China 70% ya terus ada beberapa potongan-potongan dia kasih tau kadar fosfornya itu juga bagus dibandingkan dipunya Australia terus kadar abunya juga bagus nah beliau juga ibaratnya itu pemain batu bara jadi benar-benar mengerti makanya dia merasa loh ini kampan kalau misalkan mau arah dan ternyata memang beliau benar ya seperti itu nah itu adalah sudut pandang dari kalau kita sebagai pelaku bisnisnya ya nah sedangkan saya terus terang saya kan bukan pemain batu bara ya jadi untuk bisnisnya untuk memahami secara bisnisnya itu saya pasti kalah dengan yang memang pelakunya nah saya memahaminya itu atau menganalisenya itu dari sudut pandang pelaku pasar modal nah saya masih ingat ketika itu saya sempat mencari-cari info ya berapa persen sih yang diterima dari ADMR karena saya sendiri kan gak ikut untuk IPO ADMRnya ya ternyata banyak yang bilang bahwa untuk nominal yang kecil itu 20% lebih 24 atau 25% itu yang diterima tapi untuk nominal yang besar itu mungkin 500 juta ke atas itu cuman ada yang gak sampai 1% bahkan ya diterimanya cuma 0,8% kalau gak salah ya nah disitu saya langsung wah kalau yang besar-besar itu dikasihnya cuman sedikit artinya IPO-nya ini ya banyak disimpan oleh pemain tertentu lah nah itu bisa memang bisa arah kalau seperti itu ceritanya ya walaupun ibaratnya saya juga terkecoh ya dengan harga harga IPO-nya itu kan harga temen cuman 100 kan nah seperti itu nah jadi dari kalau dari pelaku bisnisnya memang dia bisa bisa lebih melihat maksudnya ketika IPO ini bener-bener bagus cuman kalau saya sih berpikir gini walaupun ketika IPO itu ya kita misalkan tahu ini barang bagus ya susahnya IPO itu adalah ketika kita book building pun kita dapatnya itu sedikit sekali gitu misalkan kita tahu pun kita dapatnya sedikit sekali dan hanya ada satu cara untuk mengakalinya yaitu kita membuat beberapa account yang mungkin tidak menggunakan nama kita misalkan nama saya nama mama saya nama istri saya nama kakak saya nama adik nah itu buat semua kemudian kita bid itu sedikit-sedikit semua nah kalau kita bidnya langsung besar ya misalkan 500 juta nah tentu seperti tadi saya bilang dapatnya pun pasti 0, sekian persen kecil sekali tapi kalau kita 5 account misalkan kita bidnya katakanlah 90 jutaan mungkin bisa kalau di total dapatnya itu lebih besar nah itu salah satu cara ya untuk meng dalam tanda kutip untuk mengakali ya IPO sekarang ini memang lebih ribet ya tapi ya gimana lah karena IPO ini ya seperti itu kalau memang barangnya itu dikuasai oleh salah satu pihak ya kita pasti dikasihnya kecil lah nggak mungkin tiba-tiba kita bid itu dikasihnya besar kalau kita bid misalkan 500 juta terus tiba-tiba kita dikasih 30-40 persen itu malah khawatir gitu loh khawatir apa hari pertama akan dibuang ya nah jadi itu adalah saya berterima kasih ya kepada pihak-pihak atau orang-orang pun yang mau berbagi insightnya kepada saya karena saya pun masih juga harus belajar di dunia saham ini nah oke untuk video analisa mingguan kali ini cukup sekian ya semoga dapat membantu teman-teman dan saya juga sangat berharap ya bahwa teman-teman semua itu juga bisa berkembang dan menganalisa sendiri untuk tradingannya teman-teman bisa bikin trading plan sendiri teman-teman bisa menganalisa saham sendiri itu jauh lebih bagus daripada teman-teman hanya mengandalkan watch list dari misalkan dari kata-kala dari nonton video A terus watch listnya ini teman-teman tembak saja atau dari omongan teman-teman omongan yang dari teman ya terus teman-teman langsung ikutin saja nah itu jauh lebih apa ya kalau saya bilang kebanyakan banyak lossnya lah kalau seperti itu kita boleh menjadikan referensi tapi jangan makan mentah-mentah nah itu bisa-bisa loss karena ingat ya satu saham orang beli saham A pot sama-sama beli saham A tapi bisa saja yang satu untung bisa saja yang satu rugi karena kita gak tahu timing kapan masuk dan kapan keluarnya seperti itu oke cukup sekian videonya semoga teman-teman sehat selalu semakin sukses dan cuan selalu see you guys